Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi teman-teman di channel saya Oke ya pada video kali ini kita kembali lagi ke Corel ya tutorial Corel Corel draw ya Nah pada video kali ini saya akan berbagi Bagaimana caranya membuat desain sebuah stempel yang simple dan cepat namun sebelum lanjut ke langkah-langkahnya jangan lupa untuk subscribe like dan share biar channel ini selalu berkembang dan menyajikan video-video yang menarik Oke langsung saja apa saja yang dibutuhkan ini dia pertama ambil ya lingkaran ini kita taruh dimana ajalah disini boleh disini boleh disini ini aja nggak apa-apa aja sambil menekan tombol CTR biar bulat Oke ini dia lingkaran ditebalkan outline-nya kurang lebih 1,5 nggak apa-apa deh diwarnai saja ini warna outline-nya kita warna kayak gini ini atau lebih gelap lagi nah kayak gini aja nggak papa biar kelihatan seperti stempel ya kalau sudah ini di pojokan tarik sambil menekan tombol shift ya lepaskan dengan menekan klik kanan nah lepas ya Oke kalau sudah kita membuat ini ya rectangle rectangle ini agak dilubihkan sedikit saja kita warnai klik kanan tebalkan tebalkan 1.5 mili oke pastikan posisinya di tengah kalau sudah kita blok kita pilih ini apa ini tekan shift ya oke intersect nah kalau sudah ini dilepaskan saja dan yang ini terakhir yang tersisa kita warnai putih putih ya kita warnai putih ditaruh di atas order maksudnya biar yang ini garisnya tidak terlihat seperti itu kalau sudah sekarang tinggal dikasih tulisan saya kasih contoh ini misalkan ini misalkan perkumpulan oke tulisannya standar saja nggak masalah diwarnai aja boleh biar sama dengan garisnya oke kalau sudah ini kita kita pilih ya masuk ke ini apa menu ini attack lalu pilih fit text to path klik nah kayak gini kalau sudah kita bisa klik klik lepas ok jadi ya sudah jadi dan kita buat lagi karena dirasa belum apa namanya belum belum pas diatur saja mungkin atau dikunduh dulu ya enggak papa dikunduh sedikit boleh diatur saja kita bikinnya yang mudah-mudah sajalah yang gampang-gampang pokoknya ini kan buat pemula kita kira-kira pas ini tidak kira-kira pas gimana Oke mungkin kayak gini enggak masalah ya kayak gini enggak masalah kalau sudah tinggal yang bawahnya bawahnya oke kayak gini ya terus yang bawahnya kita buat perkumpulan apa ini pocah lapa nah kayak gini aja ini kan contoh ya contoh contohnya bebas lah yang penting hanya buat tulisan kayak gitu kalau sudah kalau sudah seperti tadi kesini oke kayak gini ya lepas ini biar tulisannya bacanya gampang kayak gini terus nah ini kebalik ya oke kebalik rupanya seperti ini nah ini pindah aja bisa enggak ini tulisannya dibalik dulu saja kayak gini nah dibalik pakai ini ya mirror ya mirror sama mirror horizontal sama vertikal sudah ini pilih nah kayak gini kalau sudah melepaskan oke jadi terus disini contoh kita kasih bintang bintang kecora terus setengahnya dikasih singkatan aja nah oke jadi teman-teman ini biar tengah oke jadi teman-teman gampang banget ternyata bikin desain stempel desain stempel ini nanti teman-teman misalkan mau dibuat stempelnya dibikin di word misalkan ya atau di desain sertifikat yang stempel di kita bisa ini file-nya tinggal di ekspor ke untuk PNK begitu oke kalau sudah kita grup aja kita blok semua kemudian klik kanan Oke jadi aman ya nah ini sudah di grup ini biar nanti kita putar-putar aman ya ini kita kopi sudah di kopi tinggal kita kita sudah di grup sudah di grup ini kopiannya kita konfer kurva ini sudah bentuk kurva jadi lebih aman bedanya apa coba kita lihat ini dipuntir ya dipuntirkan ini tetap aman tapi kami lihat ini coba kita miringkan sedikit nah kacau ya ini tulisannya kacau ya namanya dibikin seperti ini saja dibikin curve mau dipolah-polah kayak ngapa muter-muter nggak masalah kita mulai coba kalau yang ini kita puntir kayak gini udah kapcau semua kita unduh oke paling begitu ya teman-teman tutorial pada video kali ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua selamat mencoba jangan pernah menyerah untuk terus belajar oke saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video berikutnya selamat menyerah